Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman setia hari ini teteh mau bikin bakso ayam ini daging ayam 400 gram sudah dihaluskan ya teman-teman ini sudah di blender ini telur satu butir kuning putih dimasukkan semua ya teman-teman Hai lada bubuk satu sendok makan baking powder ini teteh pakai setengah sendok makan ya teman-teman garam teteh pakai satu sendok makan nah buat teman-teman kalau teman-teman pengen lebih juga boleh ya teman-teman tergantung selera masing-masing dan buat teman-teman yang suka mecin atau kaldu bubuk boleh ditambah ya ini bawang putih yang sudah teteh haluskan teteh pakai enam siung ya teman-teman Hai diaduk rata sampai tercampur semua ya teman-teman Nah buat teman-teman yang ada di Indonesia teman-teman teman-teman boleh pakai bawang putih 4 siung karena bawang putih di Saudi sama di Indonesia berbeda teman-teman kalau bawang putih di Saudi enggak wangi banget jadi pakainya teteh suka agak banyak Nah buat teman-teman yang ada di Indonesia cukup pakai empat juga ya teman-teman Hai ini diaduk terus sampai rata semuanya ya sampai bumbunya tercampur semua ya teman-teman tepung tapioca 100 gram bismillah 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 diaduk ya teman-teman sampai rata pelan-pelan saja nah teman-teman kalau teman-teman kesusahan untuk menguleninya teman-teman boleh kasih air dingin sedikit saja ya teman-teman ini teteh nggak pakai karena teteh suka nggak bisa ngebentuk ini teteh hanya eh apa tuh ini hanya basah dari ayam sama telur ya teman-teman diaduk terus ya teman-teman sampai tercampur semuanya hai 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 ini mulini mulai minyak butuh kesabaran ya teman-teman Hai sebentar lagi selesai ya teman-teman diuleni terus ini baso teman-teman bukan hanya dicintai eh disukai oleh orang Indonesia ya teman-teman disini juga anak-anak majikan teteh pada seneng baso apalagi kalau nggak pedas maksudnya yang penting nggak pedas gitu gua bening sebentar lagi ini selesai ya teman-teman Masya Allah ini sudah selesai ini sudah tercampur semua Masya Allah siapkan air panas ya teman-teman ini sekarang tetep mau ngebentuk ini ngebentuknya tetep pakai sendok plastik karena takut lengket ini pelan-pelan saja ya teman-teman kita belajar bersama-sama walaupun enggak bulat-bulat banget ini sudah selesai teteh bentuk ya teman-teman ini biarkan berenang biarkan mengapung selama 30 menit dengan api sedang ya teman-teman ini seperti ini ya Masya Allah ini sudah ngembang semua ke atas ya teman-teman tinggal tunggu beberapa menit walaupun bentukannya benjol-benjol enggak bulat-bulat banget ini sudah matang ya teman-teman ini tinggal diangkat ditiriskan ya teman-teman siap untuk dihidangkan Masya Allah Masya Allah ini dia teman-teman basonya sudah matang sudah siap dihidangkan ini ada saus ini ada sausnya ada dua macam yang satu manis yang satu pedas Masya Allah rasanya enak teman-teman dikasih saus gurih pokoknya ini cocok ya teman-teman mau dikasih saus ataupun dikasih kuah ya semuanya enak ya Masya Allah terima kasih banyak buat teman-teman